Hari ini tepat 10 tahun tragedi Bombali I yang menewaskan 200 korban jiwa dari berbagai negara. Untuk memperingati tragedi memilukan itu, lebih dari 3.000 orang dari keluarga korban berkumpul di kawasan Garuda Wisnu Kencana. Lebih dari 3.000 orang keluarga korban ledakan Bombali I berkumpul di Garuda Wisnu Kencana, Bali, guna memperingati 10 tahun tragedi Bombali I. Suasana haru nampak di lokasi saat keluarga korban menaburkan bunga di sebuah kolam kecil. Isat tangis keluarga korban tak terbendung saat harus mengenang keluarga mereka yang telah tewas 10 tahun silam akibat aksi terorisme itu. Acara peringatan 10 tahun Bombali I ini juga dihadiri oleh Perdana Menteri Australia Julia Gillard dan Menteri Luar Negeri Indonesia Martina Talegawa. Selain menggelar acara di Garuda Wisnu Kencana, para keluarga korban juga mendatangi lokasi ledakan yang kini telah dibangun Monumen Ground Zero. Terima kasih telah menonton!